Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pocok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang gerakan mendorong dari tema 2, subtema 4, kelas 1 SD. Selamat belajar. Gerakan mendorong. Apa yang kalian tahu tentang gerakan mendorong? Gerakan mendorong adalah gerakan yang terjadi akibat tenaga otot yang biasanya digunakan untuk memindah barang. Ada beberapa jenis gerakan mendorong. Yang pertama adalah gerakan saling mendorong dengan teman. Gerakan ini dilakukan oleh 2 orang. Gerakan ini digunakan untuk olahraga ya, bukan untuk berkelahi. Cara melakukan gerakan mendorong dengan teman. Yang pertama, pilihlah salah satu temanmu yang seimbang. Yang berat dan tingginya hampir sama. Lihatlah Udin dan Edo. Mereka mempunyai berat dan tinggi yang hampir sama. Selanjutnya, kepala tegak dan pandangan ke depan. Dan juga untuk kedua kaki dibuka selebar bahu. Lihatlah Udin dan juga Edo. Kepalanya tegak dan kakinya dibuka selebar bahu. Berikutnya, berdirilah saling berhadapan. Jarak antara orang satu dengan pasangan kira-kira 1 meter. Selanjutnya, kedua tangan masing-masing lurus ke depan. Saling mencengkram dan badan condong ke depan. Gerakan yang terakhir adalah Dengarkan aba-aba mulai dan dorong sekuat tenaga. Gerakan mendorong yang kedua adalah Gerakan mendorong tembok. Lihatlah Beni, Udin, Edo, dan juga Lani Sedang mendorong tembok. Taukah kalian cara gerakan mendorong tembok? Mari kita pelajari. Gerakan yang pertama adalah Teman-teman berdiri tegak di depan tembok. Gerakan yang kedua adalah Kepala tegak dan pandangan ke depan. Gerakan yang ketiga adalah Kedua kaki dibuka selebar bahu. Perhatikan jarak antara ibu jari kaki dengan tembok. Yakni 50 cm Selanjutnya, letakkan telapak kedua tangan pada permukaan tembok. Lihatlah gambar. Itulah tadi gerakan mendorong secara berpasangan Atau gerakan mendorong dengan tembok. Silakan teman-teman mencoba di rumah. Selamat mencoba! Sampai disini dulu untuk pembelajaran hari ini Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa dan tetap di rumah.